MSAT 46 tahun putra seorang pemuka agama di Pelosol Jombang yang berstatus sebagai tersangka atas dugaan kasus ruda paksa gadis yang merupakan santriwatinya, resmi dicatat dalam daftar penjaraan orang atau DPO Polda Jatim. Direktur di Treskrimum Polda Jatim, Kompis Poltoto Suharyanto, meregaskan setelah diterbitkannya surat DPO atas nama MSAT pihaknya akan menjemput paksa tersangka dari tempat dirinya berada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada luhur Pambudi di sana. Halo, siang Pirda. Luhur bisa Anda informasikan, apa alasan pihak kepolisian ini menerbitkan surat DPO bagi MSAT? Ya, untuk alasan dari pihak kepolisian, dari Direktura Kriminal Umum Polda Jatim, jadi penerbitan surat DPO secara resmi terhadap tersangka yang berinisial MSAT itu yang merupakan seorang anak pemuka agama di sebuah lembaga pendidikan di Kecamatan Proso, Kabupaten Dobang Jatimur itu memang didasari oleh dua kali upaya penyidikan atau mekanisme penyerahan tersangka kepada pihak kejaksaan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian menemui jalan buntu. Artinya pihak kepolisian yang seharusnya sudah harus menyerahkan berkas kemudian tersangka kepada pihak kejaksaan ternyata dalam dua kali itu pula mengalami kegagalan. Jadi dua kali surat yang dikirim kepada pihak MSAT di kediamannya itu mendapat penolakan dan mendapat semacam respon yang semacam tidak menguntungkan bagi pergulirannya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap hukum, kasus perkara yang sedang menyerahkan si pesanka MSAT pada metode terhadap itu. Leluhur, sejak kabar kasus tersebut dilaporkan pertama kali oleh korbannya? Jadi pertama kali dilaporkan oleh satu orang korban yang berisil di Kecawa Tengah itu pertama kali secara resmi ya laporannya itu sekitar tahun 2019 tepatnya di bulan November. Jadi memang laporan masuk di Polres Jombang Polda Jatim itu pertama kali kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Jombang untuk mekanisme penyidikannya pada selasa tanggal 12 November 2019 Polres Jombang mengeluarkan serat perintah di bulannya penipikan dan MSAT dijerah dengan Pasar Belabes yang ini tentang dugaan ruga paksa, perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak di bawah umur dengan Pasar 285 dan 294 KWB. Dan kemudian karena tidak mendapati mekanisme hukum yang sesuai maka Polres Jombang pun melimpahkan kasus MSAT tersebut via Pol Dajatim yang ditangani oleh subjek 4 Renakta di terskrim Polda Jatim dan bergulir hingga tahun 2022 gini. Dan tanggal 4 Januari 2022 kemarin ternyata berkas kasus berdapatan dari MSAT itu sudah dinyatakan mengkapi 21 di Kejaksaan Tinggi Jatim dan setelah tanggal tersebut seharusnya MSAT dan berkas perkaranya sudah harus dikirim ke pihak kesejaan tapi upaya dari pihak Pol Dajatim untuk segera membawa MSAT kepada pihak kesejaan pun mengalami kendaraan. Bahkan harus kami sampaikan juga kemarin sempat berada video singkat ya kurang dari 2 menit berada di media sosial. Jadi memang itu adalah video di mana penyidik yang tepatnya subjek 4 Renakta itu berusaha untuk mendatangi MSAT menyerahkan surat kemudian berusaha untuk membucuk ikut pada pihak penyidik untuk diserahkan ke kejaksaan ternyata mendapati jalan kuntuk. Video tersebut merekam aksi bagaimana para penyidik itu datang diadang oleh ratusan masa yang mengepung atau berjaga di depan lembaga pendidikan yang dikola oleh keluarga besar dari MSAT. Dan video tersebut sempat viral dan kemudian ditangkapi oleh Direktur-Direkturat Kriminal Umum Pol Dajatim Kombes Pol Toto Surayanto. Jadi memang video itu benar adalah penyidiknya yang mengalami kendala untuk mendatangi MSAT tapi tidak cukup tuliskan kendala tersebut karena memang agenda dari pihak penyidik saat itu adalah berniat untuk menyerahkan surat pemanggilan kedua untuk segera diserahkan ke pihak jasaan. Jadi memang kemarin ketika diadang itu para penyidik hanya menyerahkan surat saja. Dan setelah surat kedua pemanggilan tersebut benar-benar tidak direspon, tidak mendapati suatu bentuk informasi yang signifikan apakah MSAT ini berkenaan tidak, maka akhirnya untuk tahap selanjutnya sebagainya disampaikan oleh Kombes Pol Toto kemarin pada hari Jumat ya, MSAT resmi namanya jantar pencarian ulang orang atas sebuah kasus kejahatan yang ditangani Pol Dajatim, semacam itu. Lohur, apa saja? Sebenarnya apa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian sendiri dalam menangani kasus ini, sehingga kasus yang dilaporkan sejak 2019 ini tak kunjung di tindak tegas hingga tahun ini? Oke, kendala yang dialami oleh pihak kepolisian memang adalah lebih ke arah teknis untuk melakukan mekanisme penyidikan terhadap si tersangka. Jadi tersangka, bahkan kalau boleh kami sampaikan sampai sudah berganti tiga kali di Pol Dajatim itu MSAT tidak pernah mendatangi atau tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Jadi memang hampir tiga tahun ya, tiga tahun ini bergulir MSAT berkali-kali dilayangkan surat untuk mengikuti mekanisme penyidikan dikali keterangannya atau dikonfirmasi bagaimana informasi yang berkaitan dengan kasusnya, MSAT tidak pernah datang. Dan Tribun Jatim sudah mengawal kasus ini sejak awal menunjukkan taburan ini di Pol Jogang hingga saat ini bahkan. Jadi memang terkendala, kendala yang dilihatkan oleh pihak kepolisian adalah si pihak dari tersangka ini memang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan aturan prosedur pelaksanaan mekanisme hukum yang sedang bergulir yang diupayakan oleh pihak kepolisian. Kita membuat mekanisme hukum yang seharusnya begitu teknis, cepat, dan sistematis itu akhirnya harus molor sekian tahun semacam itu. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim Luhur Pambudi atas laporannya. Tribuners jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Diteras Krimumpul Dajatim Kombes Poltoto Suwaryanto terkait hal ini. Berikutnya liputannya untuk Anda. Terkait dengan kasus Jumat, secara fakta yuridis bahwa tanggal 4 Januari kasus itu sudah dinyatakan B21. Maka tahapan berikutnya penyidik telah melakukan pemanggilan yang pertama itu hari Jumat. Kemudian hari Jumat tidak datang yang bersambutan lewat penasihat hukum memohon penundaan karena yang bersambutan sakit minta untuk sampai tanggal 10 Januari. Kemudian panggilan kedua tanggal 10 Januari kita telah layangkan kemudian yang bersambutan tidak hadir. Untuk keterangan tidak hadirnya sampai saat ini kita belum mendapatkan fakta itu. Kemudian kelanjutan dari fakta itu kita berharap kepada saudara tersangka untuk taat dan korporatif menjalankan hukum ini karena kasus ini sudah B21. Tinggal kita, wajiban kita untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk proses peradilan ke depannya. Saya kira itu. Dan ada yang sulit dan panggilan sempat di demo sama? Saya kira bukan di demo ya. Kemarin penyidik memang untuk menjalankan surat perintah membawa karena yang bersambutan tidak ada di tempat menurut keterangan yang ada di jangka di situ. Kemudian kita sudah menerbitkan di BPU untuk proses selanjutnya kita akan melaksanakan upaya pasal. Hingga teknis waktunya akan kita atur kemudian. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!